Bagaimana caranya melakukan algoritma merge sort Untuk membuat deretan angka di list ini Menjadi list angka yang sudah terurut Gimana caranya? Yuk kita lihat nanti ya Hai teman-teman, Handy di sini Dan saya akan mencoba menjelaskan Bagaimana caranya melakukan sorting Menggunakan algoritma merge sort Yuk kita lihat Nah di sini kita punya 7 buah angka Dalam sebuah list Elemen pertama, elemen ke 0 Sampai elemen yang ke 6 Algoritma merge sort itu melakukan operasi pengurutannya Dengan cara membagi sebuah list Menjadi 2 bagian Lalu kedua bagiannya itu Masing-masing akan diurutkan menggunakan merge sort juga Lalu setelah kedua bagian itu urut Akan digabungkan sehingga semuanya menjadi urut Dan itu dilakukan secara rekursif Oke, yuk kita lihat bagaimana cara dia bekerja Pertama, kalau kita memiliki sebuah list ini Maka dia akan membaginya menjadi 2 buah list yang sama besar atau salah satunya agak lebih besar satu juga gak apa-apa Jadi contohnya kita bisa memotong disini Maka yang bagian sebelah kiri akan menjadi sebuah list baru Jadi yang sebelah kiri berarti ada 4 Jadi itu 4, 7, 9, dan 3 Lalu yang bagian sebelah kanan ini juga akan menjadi list baru Yang berisi 1, 6, dan 5 Nah, setelah ini dibagi Maka anggap saja merge sort ini memiliki fungsi Untuk mengurutkan list yang sebelah kiri Dan juga dia dapat mengurutkan list yang sebelah kanan Nah, jadinya apa yang terjadi pada satunya diurutkan Maka yang tadinya 4, 7, 9, 3 Setelah diurutkan akan menjadi 3, 4, 7, dan 9 Sedangkan yang sebelah kanan setelah diurutkan akan menjadi 1, 5, dan 6 Fungsinya seperti apa? Bayangkan bahwa fungsi itu ada saja Nah, setelah itu apa yang terjadi Maka merge sort akan menggabungkan masing-masing dari kedua list ini ke list utamanya Nah, bagaimana caranya? Kita bisa membuat Untuk lebih mudahnya Misalkan buat satu kotak lagi di bawahnya Ini yang sudah terurutkan Nah, pertama kita harus memiliki Penunjuknya Penunjuk dari yang paling kecil Angka yang paling kecil Nah, dari dua ini Dia akan selalu mengambil Yang paling kecil dari Kedua penunjuk ini Karena yang dari 1 dan 3 Yang paling kecil adalah 1 Maka yang ini kita ambil Kita masukkan Lalu penunjuknya kita geser ke sebelah kanan Ternyata antara 3 dan 5 Yang lebih kecil adalah 3 Maka 3-nya kita masukkan sini Ini kita geser ke sebelah kanan 4 dan 5 Yang lebih kecil adalah 4 Kita masukkan Penunjuknya Kita geser lagi 5 dan 7 Lebih kecil yang 5 Maka kita Masukkan Kita geser lagi 6 dan 7 Lebih kecil 6 Maka Penunjuknya kita geser Dia sudah berada di akhir Nah, karena dia sudah berada di akhir Maka otomatis Kita bisa melihat bahwa Penunjuknya pasti bergerak ke 9 Dan dia akan Selesai Nah, sehingga Ini adalah Hasil dari merge short yang Sudah diurutkan Tapi teman-teman Pasti ada pertanyaan Loh Tadi yang mini tadi Kok tiba-tiba bisa terurut Gimana caranya? Nah, sebenarnya Yuk kita coba rewind lagi ya Tadi pada saat ini dibagi Itu kan Teman-teman memiliki Sebuah list Yang berisi 4 7 9 Dan 3 Fungsi apa yang Bisa digunakan untuk Mengurutkan list Yang berisi 4 elemen ini Ternyata jawabannya adalah Fungsi merge short itu sendiri Jadi fungsi yang digunakan untuk Mengurutkan yang List yang besar ini Itu adalah fungsi yang sama Yang digunakan untuk mengurutkan List yang kecil juga Jadi sebenarnya pada saat Dia ingin mengurutkan ini Dia memanggil fungsi merge short juga Tapi Bedanya dia membagi menjadi List yang lebih kecil lagi 4 7 Dibagi menjadi 9 Dan 3 Yang ini Akhirnya dibagi menjadi Dua buah list Walaupun Listnya hanya berisi dengan Satu elemen Tapi proses yang dilakukan Itu sama Jadi Dia Menggabungkan 4 dan 7 ini Diurutkan Dengan proses yang sama Persis dengan Apa yang kita lakukan Di awal tadi Dan itu dilakukan Secara berulang-ulang Sampai ke List yang utamanya Bisa Diurutkan semuanya Jadi Ini tadi adalah Caranya Kita Untuk Melakukan Sorting Atau pengurutan Bilangan Dalam List Menggunakan Merge short Nah Tapi itu tadi adalah Cara kerjanya Merge short itu sendiri Pasti teman-teman punya pertanyaan kan Terus Gimana dong Codingnya Nah Mau gak kita membahas Gimana Mengcoding Merge short ini Menggunakan Bahasa pemrograman Yang kamu suka Kalau mau Tulis aja ya Di komen Mau diimplementasikan Menggunakan Bahasa pemrograman apa Oke Nanti kita akan Lihat di Video selanjutnya Oke Terima kasih teman-teman Jangan lupa Like dan Subscribe This is Andy Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh